Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan di akhir perkulian ini Sebelum kita berpisah Menyelesaikan perkulian di akhir semester ini Saya menyampaikan beberapa pesan dan nasihat Pada anda sebagai bahan refleksi renungan Di akhir perkulian Nah ada beberapa tips juga yang akan saya berikan Dalam menghadapi atau menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya Nah yang pertama Tentu anda di akhir semester ini Anda akan mendapatkan bukan hanya pengetahuan Tapi juga pengalaman Nah pengalaman itu ada yang baik, ada yang tidak baik Nah pengalaman yang tidak baik Bukan berarti itu suatu hal yang buruk bagi anda Tapi jadikan itu sebagai suatu pelajaran penting Dan yang telah mencapai keberhasilan Tidak perlu berbangga diri Masih banyak pengetahuan yang masih bisa digali di luar sana Terutama di dunia internet Anda bisa mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa banyaknya dan tidak terbatas Anda bisa menggali dengan kreativitas anda Tentunya akan melahirkan satu gagasan-gagasan yang lebih baik lagi Kuliah di perguruan tinggi Itu membutuhkan tanggung jawab yang penuh dari mahasiswa Karena mahasiswa ini merupakan Again perubahan ya Again perubahan Tapi harus dengan proses belajar Nah dalam perkuliah ini saya harap anda bisa memperoleh Belajar bagaimana cara belajar Learn how to learn Jadi pengalaman itu Yang buruk tadi Yang baik tentunya Menjadi suatu pengalaman Untuk batu loncatan anda Menyesuaikan kuliah di perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya Nah itu pesan nasihat dari saya Di akhir kuliah ini Kemudian saya juga ingin memberikan tips Sedikit tips Mungkin bisa bermanfaat bagi anda Yang pertama Anda harus banyak membaca Apayakan untuk banyak membaca Bagaimana cara membaca yang baik Membaca anda pahami Jadi tidak hanya segera membaca Tapi pahami Nah itu tahap berikutnya Anda baca Bukan sekedar memahami lagi Tapi tuliskan sesuatu Ada critical thinking Apa komentar anda tentang tulisan itu Kalau setuju tuliskan Tidak setuju Anda tuliskan juga Berikan solusi alternatif pemikiran anda Itulah critical thinking Dan juga creative thinking Dengan demikian Akan terakumulasi pengetahuan anda Secara lebih baik lagi Dan dengan menulis anda Akan melatih diri Tidak hanya terampil dalam Menuliskan merangkai kata-kata Tetapi juga Membantu Akumulasi pengetahuan anda Dengan kita tulis Daya memori kita akan lebih Cepat menangkap Dan lebih lama Mengingatnya Demikian tips dari saya Oleh karena itu Terus Semangat dalam belajar Dalam situasi pandemi ini Mudah-mudahan kita berdoa Situasi ini cepat berlalu Dan satu lagi Tips yang penting Yaitu bagaimana kuliah di perguruan tinggi Walaupun ini sudah Anda menempuhnya Saya ingin mengingatkan sekali lagi Bahwa di kuliah di perguruan tinggi ini Tidak hanya tanggung jawab Tetapi bagaimana strategi Mengisinya Mengisi tanggung jawab itu Dengan sebaik-baiknya Tentu yang pertama Kita harus merencanakan Studi kita Oleh karena itu Prodi Menyediakan kartu rencana studi Tujuannya untuk apa? Untuk Anda merencanakan sesuatu Jadi Kegiatan studi ini bukan Muncul tiba-tiba Tapi direncanakan dengan baik Tentu ada target Ada evaluasi Jika Anda sudah berjalan di tengah jalan Artinya sudah Menempuh perguruan Evaluasi perguruan yang lalu Kemudian Apa yang Anda lakukan Dalam menyelesaikan studi Beberapa periode Atau semester ke depannya Yang kedua Bahan evaluasi itu Bisa Anda berloreh Dari Kartu hasil studi Nah itu merupakan Indikator Ataupun Satu Alat ukur ya Mengukur diri Anda Melakukan suatu evaluasi diri Yang tujuannya Menyusun rencana Kedepan Jadi Perencanaan Ataupun studi yang Baik itu adalah Studi yang direncanakan Dan dirumuskan Dalam satu strategi Oleh mahasiswa yang bersantutan Setiap mahasiswa akan berbeda-beda Mempunyai trik Dan Strategi sendiri Saya kira demikian Tips Dan Nasihat dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat menuntuh Ujian final Mudah-mudahan semuanya Sukses dalam Menjawab Soal-soal final Wabillahi taufiq wal daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati